Kisah masa lalu Dotore Dikisahkan di waktu yang lalu ada seorang anak yang sangat terobsesi untuk menciptakan manusia sempurna Manusia yang bahkan bisa melampaui kekuatan para dewa Ia mulai melakukan percobaan untuk mencapai ambisinya Masih di masa mudanya sudah banyak hal gila yang telah ia lakukan untuk menciptakan manusia sempurna Namun karena percobaan tak masuk akalnya Akhirnya warga kampung halamanya menangkapnya Mencap dia sebagai monster Menggirinya keluar desa dengan tongkat dan garpu rumput Lalu ia pun terusir dari kampung halamanya Anak Buddha tersebut bernama Zandik Setelah diusir dari kampung halamanya dan dicap orang gila Zandik masih belum menyerah dengan ambisinya Ia terus berpikir bagaimana caranya bisa membuat manusia sempurna yang bisa melebihi dewa Lalu dengan kecerdasan yang ia punya Zandik pun memilih untuk pergi ke negeri para pelajar Tempat dimana para pelajar mengejar ambisinya memenuhi rasa ingin tahunya Kota itu adalah kota Sumeru Karena sadar untuk menciptakan manusia sempurna membutuhkan fasilitas yang memadai Akhirnya dengan kecerdasan yang ia miliki Zandik pun mendaftar ke akademia sebagai pelajar Masih dengan obsesinya untuk menciptakan manusia sempurna di akademia Zandik mendapatkan fasilitas yang selama ini tak ia miliki di kampung halamanya Ia semakin bergairah untuk memenuhi hasratnya Lalu di akademia Zandik tertarik untuk menangkap mimpi Dijelaskan bahwa Zandik pernah melakukan eksperimen rahasia tentang the withering Dalam eksperimennya ini Zandik dengan tega menggunakan manusia dan beberapa anak kecil untuk digunakan sebagai kelinci percobaannya Para orang dewasa yang menjadi subjek penelitian Zandik harus mati mengenaskan dengan berbagai macam kondisi Karena eksperimen ilegal yang dilakukan oleh Zandik Buat kalian yang ingin lihat laporan penelitiannya Seberapa tega Zandik bereksperimen kepada manusia Kalian bisa lihat laporannya di bagian bawah apamuj Dari teleport maju dikit belok kiri Nah disana nanti ada laporan kekejian Zandik bereksperimen kepada manusia Beruntungnya anak-anak yang menjadi subjek penelitian Zandik berhasil diselamatkan oleh makhluk dengan energi lain-lain yang bisa mengendalikan mimpi Makhluk itu kita kenal dengan nama Aranara Makhluk fantastis yang bisa bebas berpindah antara dunia mimpi dan dunia nyata Karena kejadian penyelamatan oleh Aranara ini akhirnya membuat Zandik ingin meneliti Aranara Ia ingin membuat kenangan dan mimpi yang merupakan kekuatan Aranara menjadi hal yang bisa digunakan untuk transformasi umat manusia Jika Zandik berhasil meneliti Aranara dan bisa mendapatkan kendali untuk alam mimpi Maka Zandik bisa meningkatkan kecerdasan manusia Ia dapat membuat manusia yang bisa berkuasa di dunia mimpi dan juga di dunia nyata Dan ia dapat membuat manusia melewati sifat-sifat kevanaannya dan mendekati status dewa Sebelum berhasil melanjutkan proyek menangkap dan mengeksploitasi Aranara Zandik tergabung dalam sebuah tim investigasi untuk meneliti mesin kuno Kenriah di kota kuno gurun pasir yang bernama kota Gurabad Mesin itu kita tahu bernama Ruin Golem Zandik sangat terpesona dengan mesin buatan Kenriah karena menurutnya mesin dari Kenriah merupakan mesin yang sangat unik dan cerdik Meneliti mesin dari Kenriah dianggap sebagai langkah awalnya untuk bisa membuat manusia sempurna Karena Zandik menilai Seorang manusia sebenarnya tidak lebih dari sebuah mesin yang cukup rumit Jika seseorang bisa membongkar dan menyempurnakan mesinnya Maka kinerja tubuh manusia akan menjadi jauh lebih baik dengan atau tanpa vision Tidak memperdulikan fisik atau kemampuan bertarung mereka Manusia super yang akan aku ciptakan pasti jauh lebih kuat daripada manusia biasa Itulah kenapa dengan bisa mempelajari mesin Ruin dari Kenriah merupakan kesempatan untuknya agar ia bisa membuat manusia sempurna Zandik menjalankan ekspedisi pertamanya ke kota kuno Gurabad Kota kuno yang terletak di bagian selatan padang pasir Sumeru Kota yang berada di era pemerintahan Scarlet King Di kota kuno Gurabad Zandik menemukan mesin raksasa yang ia yakini mesin tersebut dibuat sebelum pemerintahan The Seven Dan mesin yang ada di kota Gurabad itu adalah bagian kepala Ruin Golem yang beberapa kali kita lihat di trailer Zandik dan tim ekspedisi meneliti mesin tersebut Namun sayangnya mesin yang ada di kota Gurabad merupakan mesin yang tidak lengkap Sehingga Zandik dan tim ekspedisi tidak bisa meneliti mesin itu lebih lanjut Setelah ekspedisi ke kota kuno Gurabad, Akademia mengirim lagi tim ekspedisi untuk meneliti mesin kuno yang ada di Devantaka Mountain Yang terindikasi mesin tersebut mirip dengan mesin yang ada di kota Gurabad Lalu karena Zandik adalah salah satu orang yang sebelumnya ikut ke ekspedisi kota Gurabad Zandik pun diutus untuk mengikuti ekspedisi ke Devantaka Mountain bersama sebuah tim dan seorang dasur senior bernama Sohreh Memulai penelitiannya di Devantaka Mountain, Zandik berhasil menganalisis bagian-bagian yang hilang dari Ruin Golem tersebut Dan dengan pengalamannya meneliti mesin yang sama, Zandik percaya bahwa ia bisa memperbaiki Ruin Golem yang ada di Devantaka Mountain Zandik secara diam-diam melakukan penelitian dengan mesin Ruin Golem yang ia katakan tidak boleh sampai bocor kepada anggota tim yang lain Masih dalam tujuannya untuk memperbaiki Ruin Golem, Zandik berusaha untuk mencari bagian-bagian Ruin Golem yang hilang dengan cara menjelajahi hutan Ditemani oleh dasur Sohreh Selama pencariannya di hutan, dasur Sohreh menjelaskan Zandik merupakan orang yang kaku Dan gaya penelitiannya sangat bertolak belakang dengan gaya penelitian amurta atau biologi dan kesehatan Dari penjelasan dasur Sohreh, gue memahami bahwa gaya penelitian Zandik cenderung keras bahkan cenderung ke gaya penelitian yang ekstrim dan mungkin tidak manusiawi Mungkin juga itulah kenapa dasur Sohreh mengatakan gaya penelitian Zandik bertolak belakang dengan gaya penelitian biologi dan kesehatan Dan sangat sulit untuk mengakrabkan diri dengan Zandik Namun seiring berjalannya waktu selama pencarian mereka di hutan, dasur Sohreh berhasil berbincang-bincang dengan Zandik dan ia merasa sudah bisa akrab dengan Zandik Lalu selama pencarian mereka di hutan terjadi sebuah kejadian yang sangat tragis Tidak diketahui apa yang terjadi namun ada sebuah laporan yang menuliskan bahwa dasur Sohreh terluka parah Dan tertulis di laporan tersebut dasur Sohreh diserang oleh Rizbolan Tiger atau Harimong Sumeru Dan segera membutuhkan bantuan dari tim darurat Surat permintaan pertolongan itu pun sampai ke akademia Mereka pun akhirnya mengirim tim bantuan untuk membantu menyelamatkan Zandik dan dasur Sohreh Setelah sampai di hutan, tim bantuan diserang oleh sebuah mesin pembunuh Lalu di waktu yang sangat tepat, Zandik datang mengalahkan mesin pembunuh tersebut dan melamatkan tim bantuan Karena kejadian tersebut, tim bantuan terlambat untuk menolong dasur Sohreh Dasur Sohreh ditemukan meninggal dunia dan akhirnya ia dikuburkan di tempat yang layak Lalu ketika tim bersiap untuk kembali ke akademia, Zandik bersikeras untuk membawa mesin pembunuh yang telah ia kalahkan ke akademia Zandik ingin membongkar dan meneliti mesin tersebut, lalu ingin membuat ulang mesin itu dengan fasilitas yang ada di akademia Tentu saja akademia menolak permintaan Zandik yang berbahaya dan mereka mencap Zandik sebagai orang gila karena perbuatannya Lalu dijelaskan juga Zandik yang pada saat itu masih dalam masa pelatihan sudah melakukan tindakan tanpa izin untuk ketiga kalinya Karena dianggap sudah melampaui batas, akhirnya seorang sej bernama Sej Sharmana memberikan hukuman kepada Zandik dengan cara mencabut izin penelitiannya dan mengeluarkannya dari akademia Lalu karena curiga dengan Zandik karena pada saat kematian dasur Sohreh, Zandik berada bersamanya Akhirnya pihak akademia pun memutuskan untuk mengotopsi tubuh dasur Sohreh untuk memastikan penyebab kematiannya Dan ternyata setelah diotopsi, ditemukan luka yang tidak sesuai dengan penyerangan risbolan Tiger Ditemukan luka sayatan lalu benturan pada organ dalam yang mengakibatkan pendarahan Dan ternyata cedera fatal yang menjadi penyebab kematian dasur Sohreh adalah karena tulang hyoid yang patah Yang menunjukkan bahwa dasur Sohreh meninggal karena tercekik dan bukan kehilangan darah karena serangan risbolan Tiger Apakah Zandik yang sengaja mencekik dan membunuh dasur Sohreh? Dan kalaupun benar kenapa Zandik melakukan hal tersebut Lalu setelah dikeluarkan dari akademia, karena semua pelanggaran yang telah ia lakukan Zandik tidak memiliki tempat untuk meneliti dan bahkan tempat untuk kembali Di tengah padang pasir, Zandik bertemu dengan seseorang dari Sneznaya Orang itu adalah Piero de Jester Fatui Harbringer pertama Ternyata semua penelitian keji yang telah dilakukan oleh Zandik sampai ke telinga Fatui Harbringer Piero pun tertarik untuk merekrut Zandik menjadi anggota Fatui Harbringer Dan Piero ingin Zandik membuat manusia supernya untuk Sneznaya Mendengar tawaran dari Piero, Zandik berkata Hanya seorang manusia super, jika negaramu yang hebat bisa menyediakan sumber daya dan waktu yang cukup untukku Aku bahkan bisa membuat sesuatu yang kalian sebut sebagai dewa Bagaimana? Piero pun menyetujui kebutuhan Zandik Lalu karena kejadian pengusiran yang telah Zandik alami berkali-kali, Zandik pun berkata ke Piero Apakah kalian akan memperlakukanku sama seperti Akademia? Apakah kamu akan membanggilku monster atau orang gila? Atau kalian akan memperlakukanku sama seperti kampung halamanku? Mengusirku pergi dengan tongkat dan garpu rumput? Piero pun memastikan bahwa Zandik akan diperlakukan dengan layak dan juga akan mendapatkan fasilitas yang memadai Lalu Zandik pun menerima penawaran Piero dan bersedia menjadi seorang fatui Lalu Piero pun memberikan nama panggilan untuk Zandik yaitu Il Dottore atau berarti The Doctor Zandik pun tertawa terbahak-bahak karena nama panggilannya yaitu The Doctor sangat bertorak belakang dengan hal-hal keji yang telah ia lakukan selama ini Lalu akhirnya sebagai The Doctor atau Dottore dengan semua fasilitas yang ada di Sneznaya Zandik semakin menjadi-jadi membuat percobaan yang sangat tidak manusiawi Di manga dijelaskan Zandik atau Dottore mengubah mayat asistennya menjadi sebuah robot petarung Lalu Zandik pun mencoba meneliti penyakit Eleazar yang menimpa Kolei Namun bukannya menyembuhkan Zandik membuat kondisi Kolei semakin parah karena eksperimennya Dan masih terobsesi dengan mesin dari Kenriah seperti yang sedari dulu ia lakukan Zandik atau Dottore juga membuat lab penelitian Ruin Guard di Liyue Labnya bisa kalian lihat di story questnya Childe Namun Dottore merasa bosan dan meninggalkan lab tersebut Dan proyek terbaru yang Dottore lakukan adalah Dottore berhasil mengupgrade robot ciptaan Arkon Electro Robot itu adalah Skaramus Dottore berhasil membuka segel kekuatan Skaramus Memberikan Skaramus kesadaran Menambah kekuatannya Dan akhirnya Skaramus menjadi Fatui Harberinger ke-6 Dan di 3.1 nanti Dottore dan Skaramus akan menjadi vilain utama di Arkon Quest Sumeru Apa yang akan mereka lakukan? Berikan komentar kalian Sekian untuk kisah masa lalu Dottore Sebenarnya sumber dari kisah ini masih sangat minim Hanya dari catatan-catatan yang gak lengkap Dan deskripsi artefak yang sedikit Gue sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencocokkan alurnya Dan kalau misalkan ada yang salah-salah dari cerita yang gue sampaikan Bisa kalian koreksi di kolom komentar Dan kalau kalian bertanya-tanya dari mana sumber cerita ini Di in-game kalian bisa pergi ke Devantaka Mountain Masuk ke Ruin Golem Di sana ada catatan Zandik dan juga catatan pekerjaan Lalu di bagian bawah Devantaka Mountain ada catatan Sohreh Lalu di dekat Vimar Village ada kemah yang berisi catatan tim ekspedisi Sumeru Dan catatan Usang Lalu di bagian Port Ormos ada catatan pembedahan dan laporan tim ekspedisi Cirinya kemah-kemah yang di sekitarnya ada part Patruin Golem Di situ ada catatan Zandiknya Tapi tidak semuanya kemah ada catatan Zandiknya guys ya Dan catatan tadi yang ada di Appam Woods yang gue sebutkan di awal Lalu sumber lainnya itu dari kisah artefak Pale Flame yang Wise Dr. Spinion Dan juga artefak Deepwood Memories yang Time of Insight Itulah sumber-sumber yang gue pakai di kisah masa lalu Dottore ini cuy Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di kisah selanjutnya Terima kasih semoga bantu Ciao